subscribe dulu guys sebagai lambang pertemanan kita Halo selamat berbahagia pada kita semua kali ini saya akan sharing dengan teman-teman cara mengatasi fixing chest tag dan disini nampak di layar ini sedang proses dan disaat saya mau menghidupkan laptop tiba-tiba muncul hal seperti ini kalau teman-teman yang baru pertama kali terjadi hal seperti ini yang di layar fixing chest tag 7595321 total 60% ini prosesnya sedang berlangsung fixing itu artinya memperbaiki itu berarti menunjukkan bahwa sistem operasi Windows 10 yang kita gunakan sedang melakukan pemindaian otomatis pada sistem dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sistem operasi Windows 10 kita dan disini saya letakkan saja nanti akan saya potong videonya karena ini cukup memakan waktu yang cukup lama penyebab fixing chest tag di Windows 10 kita itu adalah terjadi masalah pada komponen harddisknya mungkin saja karena fail korup virus atau umur harddisk yang sudah usang sehingga memperlambat kinerja booting kalau kualitas rekaman video saya ini kalau kurang jelas mohon dimaklumi ya karena disini saya merekamnya menggunakan HP saja dan disini masih prosesnya maaf kalau goyang-goyang videonya capek juga kalau saya pegang terus handphonenya disini saya letakkan di dekat laptopnya dan ini masih proses dan kita tunggu dulu dan disini layarnya hitam ini nampaknya patraynya hampir habis kita menunggunya dan disini kita nampak sudah muncul kursornya dan layar juga masih hitam disini saya colokkan dulu chargernya sambil saya cas ini sudah menunjukkan dan disini layarnya menjadi hijau ada tulisannya getting off saya colokkan chargernya disini saya atur dulu dimana yang cocok di kameranya dan disini nampak getting jangan matikan komputer nah dan disini sudah nampak sudah bisa masuk ke tampilan windowsnya karena tidak ada cara khusus untuk memperbaiki hal seperti ini selain kita membiarkan proses pemindaian yang kita lakukan sistem operasi sampai selesai jadi tidak perlu heran jika proses pemindaiannya lama dan jangan kita matikan di saat proses pemindaiannya ya nanti rusak harddisk teman-teman disini saya masukkan passwordnya dulu memang cukup lambat kalau seperti ini nanti akan kita setting untuk memperlambatnya untuk mempercepatnya kembali sangat mudah dan gampang bukan kita hanya cukup bersabar dan menunggunya seperti normal lagi semoga bermanfaat juga semoga ya